Cabang olahraga yang nantinya berlaga dalam event kejuaraan Poprov 2017 mulai melakukan persiapan dan pemusatan latihan untuk menyiapkan para atletnya agar dapat berprestasi sesuai dengan target yang diinginkan oleh pengurus. Salah satunya cabur sepatu roda yang merupakan cabur baru yang nantinya akan dipertandingkan. Menurut R. Nila Rizar, Kepala Perserosi Sumsel mengatakan untuk saat ini Perserosi Sumsel telah menghimbau setiap pengurus cabang untuk segera melakukan pemusatan latihan di daerahnya masing-masing. Saat ini telah dibentuk sembilan pengurus cabang baru agar para bibit muda yang berminat di cabur sepatu roda dapat tertampung bakatnya. Karena dari segi pembentukan pemkap ini, dari lima yang kemarin waktu saya ditunjuk sebagai ketua, sekarang sudah bertambah dua, empat lawang dan pagar alam dalam proses. Kemudian dua lagi, lahat dan murah itu sudah disunding dan sedang disusun di sananya, di lahat dan di murahnya. Kemudian dari segi atlet-atletnya, kelihatannya dari Palembang dan OI itu sudah berlomba-lomba untuk melaksanakan latihan yang intensif, latihan tanding di luar kota. Ia menambahkan dalam waktu dekat, Perserosi Sumsel akan memasukkan sepatu roda dalam ekstra kulikuler. Hal ini dilakukan untuk menjaga konsistensi regenerasi atlet sepatu roda serta penambahan jumlah klub sepatu roda di sejumlah kabupaten kota di Sumsel.